Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan Salam sehat untuk kita semua Senang rasanya saya dapat menemani Anda, menjumpai Anda Dalam acara Jendela Hati pada hari ini Kamis 1 September 2022 Saya Perdita Emeritus Melanton Bombong dari GKI Taman Cibunut, Bandung Renungan kita pada hari ini, saudara-saudara, adalah berproses menghasilkan buah Yang dilandaskan dari Yohanes 15 ayat 4 Nanti saya akan bacakan untuk kita semua Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama Ya Tuhan Yesus, pokok anggur yang benar Syukur kami percaya kepadamu Dan menjadi ranting-ranting yang melekat dan tinggal di dalam Tuhan sendiri Tuntun dan tolonglah kami Supaya dapat hidup dan berproses menghasilkan buah yang baik Bukan menjadi orang Kristen yang tidak berbuah apapun Dari usaha kami sendiri Tentu akan sia-sia saja Kalau Tuhan tidak membantu dan memberkati kami Dalam perjuangan hidup menghasilkan buah Maka tolonglah kami Ya Tuhan Amin Sahabat usia lanjut yang dikasihi Tuhan Naskita dari Yohanes 15 ayat 4 Berbunyi Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Para sahabat senior yang dikasihi Tuhan Sebagai anak-anak Tuhan Kita tahu bahwa hidup kita seharusnya menghasilkan buah-buah yang baik Namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan Menjadi anak Tuhan tidak secara otomatis Membuat kita dapat menghasilkan buah Sama seperti sebatang pohon Untuk dapat menghasilkan buah Ia harus menjalani proses yang panjang Mulai dari berakar Bertumbuh Bertunas Berbunga Barulah menghasilkan buah Proses ini pun harus melalui kerja keras Ya kerja keras dari tanaman itu Yaitu akar harus berusaha menggapai air Daun berusaha mengolah sinar matahari dan udara Untuk menghasilkan sat-sat yang baik bagi pertumbuhannya Demikian pula kita Untuk menghasilkan buah Kita harus melalui proses yang panjang Bernama kehidupan Kehidupan yang kadang-kadang menyenangkan Kadang-kadang tidak menyenangkan Kita juga tidak otomatis menghasilkan buah Kita harus berusaha menggapai air hidung Yaitu firman Tuhan Mengolahnya menjadi makanan dengan bantuan sinar matahari Yaitu syukur Dan udara Yaitu kesetiaan Pada saatnya nanti Ketika kita dengan setia melakukan semua proses tersebut Kita akan menghasilkan buah-buah yang baik Dan dengan itu Kita menjadi berkat Bagi orang di sekitar kita Amin Mari kita berdoa Tuhan Kami rindu hidup Untuk dapat memberi buah-buah yang baik Tolong mampukan kami Dapat melalui proses-proses kehidupan ini Sedemikian Sehingga buah yang kami hasilkan Adalah buah yang baik Amin Demikianlah Saudara-saudara Renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Like Dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati kita semua Amin Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih Terima kasih.